Guna meningkatkan kinerja jajaran, gaji aparatur sipil negara TNI hingga Polri diusulkan naik sebesar 8 persen sesuai penyampaian Presiden Jokowi pada pidato kenegaraan tentang rancangan Undang-Undang APBD 2024. Namun hingga saat ini Pemprov Bengkulu belum mendapat tindak lanjut dari pemerintah pusat terkait penerapannya. Pemprov Bengkulu masih menunggu petunjuk pemerintah pusat terkait kebijakan tersebut. Jika hal itu mulai diterapkan pada bulan Agustus ini, Pemprov akan menggunakan APBD perubahan dari anggaran cadangan. Sementara jika diterapkan pada 2024 mendatang, penambahan anggaran akan dimasukkan pada APBD 2024. Anggaran di APBD, kita memang ada cadangan di APBD kita. Kita nunggu petunjuk nanti kapan itu untuk direalisasikan. Apakah dia pada APBD, kalau APBD nanti akan kita tambahkan pada APBD 2023. Kalau nanti berlakunya pada Januari, maka akan kita masukkan pada anggaran 2024 yang akan datang. Selain gaji ASN, TNI, hingga Polri, gaji pensiunan pun juga diproyeksi akan naik sebesar 12 persen. Bayazir Alrehan, Kompas TV Bengkulu Terima kasih.